PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Jelang sehari Lutfi menyatakan mundur, Dewan Majelis Yuro PKS langsung menunjuk Anies Mata sebagai pengganti Lutfi sebagai Presiden PKS yang baru. Ini adalah momentum pembenahan diri sekaligus merupakan momentum kebangkitan. Sebagai Presiden baru PKS, Anies Mata mencium adanya konspirasi politik besar yang ingin menghancurkan PKS terkait pemilu 2014. Terror politik terkait kasus ini juga mulai muncul di Semarang, Jawa Tengah. Bapak nama kantor DPC PKS dikenuk Semarang dicorek-corek dengan tulisan sapi. Sementara dalam pandangan pengamat politik, penahanan Presiden PKS Lutfi Hasan Ishak akan menjadi pukulan besar bagi simpatisan dan kader PKS di bawah. Jadi ini menunjukkan bahwa memang KPK dalam satu hal ini adalah patut punya otoritas dan patut kita percaya. Dengan adanya Presiden PKS yang ditahan seperti ini ya, dijadikan tersangka, kita juga harus menghormati itu. Tidak mungkin yang namanya KPK mengada-ngada lalu menangkap. Atas kasus penahanan Lutfi, para politisi PKS akan berjuang lebih keras untuk memperbaiki citra partainya. Sebab pada munas partai, PKS berambisi akan menempat di posisi ketiga besar dalam pemilu 2014 mendatang. Kepeliputan, Trans7.